Intro Hai guys, kembali lagi bersama Bagi Kode, tempat berbaginya coding Di video kali ini kita akan membahas mengenai pabrik lanjut dari tutorial kemarin Sebelumnya jangan lupa subscribe channel kita Untuk membangun channel Bagi Kode lebih baik lagi Nah, kemarin kan kita udah membahas pabrik sampai dengan materi event siap Sebenernya sih masih banyak ya, event-event lainnya Ini saya buka pabrik dulu Oke Nah Kita masuk ke tampilan home-nya dulu ya Oke Ini kan project search kita kemarin tuh Sebenernya event-nya masih banyak Dan kita baru implementasi 2 Yaitu login sama seek-up Nah, untuk yang lainnya kalian bisa terapin sendiri Kalau misalnya ada yang bingung Kalian bisa tanya ke kolom komentar video ini Oke Nah, lanjut ke pabrik tadi Nah, pabrik sendiri itu sebenernya bisa rame-rame Makanya Jadi misalnya Dalam satu manajemen aplikasi itu ada 5 programmer Dan 5-5 programmer itu bisa dimasukkan dalam sini semua Jadi yang bikin cuma 1 Terus 4 orang lain cuma bikin account Terus di-infit gitu Nah, untuk invite-nya bisa masuk ke menu sini Setting Nah, sebenarnya caranya ada 2 ya Pertama dari aplikasinya Kedua dari organisasi Kalau dari aplikasi itu 1-1 Jadi misalnya ada 5 projek Jadi kalian harus melakukan 1 invite 1 invite Sampai 5 kali invite Untuk 1 user Nah, sedangkan organisasi Misalnya kayak gini Kalian di kantor punya projek A Dimana orangnya cuma 5 orang Punya projek B Dimana orangnya cuma 4 orang Nah, kalian bikinin tuh Satu kelompok Jadi kalian masukin Kalau misalnya kayak gini nih Ini ada bagi kode Ini kantor saya yang lama Yang lama Yang lama Dan sebagainya Nah, disini akan ada Banyak aplikasi Berapa Kemudian membernya berapa Kalian bisa juga invite disini Nah, kalau misalnya cuma 1 Kalian bisa masuk ke aplikasi Terus masuk ke nama PKK aplikasinya Kemudian disini ada tombol invite Ya Invite Nah, kalian masukin disini Invite Nah, tapi Kalian jangan lupa Checklistnya ya Project apa aja Yang mau dikasih ke orang itu Misalnya kayak gini Nah, kemudian kalian Kirim appnya Nanti dia akan nerima lewat Email Kalau dia udah nerima lewat email Ini nanti membernya bakalan Naik Jadi 2 orang Sedangkan tuh cara yang organisasi Tadi Kalian pilih Ornama organisasinya Kemudian disini juga ada Invite Nah, kalian tambahin disini Nah, itu aja sih Share untuk video kali ini Bagaimana cara Bagaimana cara Menginvit User User Bukan Menginvit developer Ke fabric kalian Jadi, sama-sama bisa melihat Berapa banyak crash Dan kalian bisa Memberikan crash itu pada teman kalian Oke, demikianlah video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Channel kita Serta videonya Kalau gak suka Silahkan dislike Dan kasih tau kepada kami Kenapa kalian gak suka video ini Oke Sampai jumpa di tutorial berikutnya See you guys Bye Sampai jumpa di tutorial